Halo friends, balik lagi kita di Epilogue Movie Talk, bareng gue Dedy Dahan, cuma di podcast potme.id. Seperti biasa ini saatnya kita ngobrolin soal film, bicara soal hobi kita, apapun tontonan yang ada di streaming service ataupun di bioskop. Saat ini gue udah kedatangan dua tamu, tamu yang luar biasa, dimana kita akan ngomongin sebuah film yang saat ini sudah tayang di bioskop, yaitu Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, atau disingkatnya NKCTHI. Sudah hadir, ini kalau gak salah setelah darahnya adalah Angga Dwi Masasongko, sayangnya tidak bisa hadir hari ini, tapi sudah hadir di sini penulis bukunya, Mbak Marcella, dan salah satu pemerannya adalah Mbak Sheila Dara Aisyah. Silahkan perkenalan dulu. Siapa duluan? Aduh Indonesia banget, silahkan dulu silahkan. Pokoknya semua itu harus Sheila yang dulu. Terima kasih Marcella. Hai, saya Sheila Dara Aisyah sebagai Aurora di film, nanti kita cerita tentang hari ini. Oke, dan sudah ada juga? Halo, saya Marcella F.P, penulis buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Kita ngomong soal filmnya, sekilas aja nih, beberapa kalau denger dari jumlah audience yang sudah nonton ya. Kalau misalnya di postan kita biasanya Rp1.400.000 plus plus. Oh, oke. Jadi bisa ada kembalian. Gak ya, diskon ya. Rp1.400.000 dalam 11 hari. Kalau gitu sih harus ucapan selamat dulu. Ini adalah luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Dengan penontonnya sebanyak itu mungkin cuma sedikit yang gak tau film ini tentang apa. Tapi bisa sekedar untuk yang gak tau ini, kita jangan abaikan mereka. Tapi sinopsisnya kira-kira apa? Iya, gimana nih, Cel? Ceritanya tuh tentang keluarga yang bernama keluarga Narendra. Ini menggambarkan tentang lima sudut pandang. Yang ada dari bapak, ibu, anak pertama yang bernama Angkasa, anak tengah yang bernama Aurora, dan anak bontot bernama Awan. Yang sebenarnya mereka terlihat hidupnya berkecukupan gitu, baik-baik aja gitu. Ibaratnya kalau lihat secara kasat mata gak ada masalah di keluarga mereka. Tapi ternyata ada satu hal, ada satu momen dimana Awan akhirnya si anak bontot ini, dia mencoba rebel. Dan dia dekat dengan laki-laki yang menunjukkan kalau kehidupan bebas itu sebenarnya ada. Memilih sendiri tentang kehidupan tuh ternyata bisa. Dan Awan tuh gak pernah merasakan itu. Dan akhirnya dari situlah menjadi apa ya, menjadi bom waktu untuk keluarganya. Karena ada suatu momen dimana mereka membuka luka dan rahasia yang tidak pernah dibahas di keluarga itu. Oke. Dan dari situlah keluarganya belajar kalau ternyata kebahagiaan yang dikasih itu ternyata berakibat mereka tuh jadi gak pernah merasakan sedih. Yang sebenarnya tuh seperti apa. Selama ini mereka cuma dapat kebahagiaan-kebahagiaan yang... Dilindungi, quote-unquote itu ya? Iya. Dan dari situlah menjadi tagline film ini setiap keluarga tuh punya rahasia. Ini diangkat dari buku ya? Iya. Dari buku tulisannya Mbak Marcella. Itu bukunya sendiri sebetulnya bukan naratif kan? Bukan. Bukunya adalah kumpulan surat yang dikirimkan Awan untuk anaknya di masa depan. Oh jadi Awan disini yang... Karakternya yang ada di dalam buku itu sebenarnya cuma Awan. Oke. Nah dari situlah waktu itu kita satu minggu develop pengembangan cerita dari buku. Jadi sebenarnya kan setiap surat itu adalah pelajaran yang dialami Awan yang mau dia ceritakan ke anaknya. Oke. Jadi itu adalah kumpulan lah kumpulan surat dan pelajaran yang dia dapat. Nah di film dijabarkan lah apa alasan surat itu ditulis. Ketika nulis bukunya sendiri itu udah kebayang situasi keluarga ini? Belum sebenarnya. Dengan tokohnya. Menjadikan karya ini personal juga. Oke. Aku ingin mereka memberi sentuhan karakter mereka dalam film ini. Jadi itu ruang terbuka banget sebenarnya untuk berkreasi dari buku yang bisa dikembangkan. Dan itu makanya aku setelah memilih beberapa partner untuk menjadikan film. Aku mau memilih visi cinema dan Mas Angga karena mereka punya visi-misi yang sama. Karakter Aurora sendiri waktu itu belum ada. Belum ada malahan. Itu baru kita develop pas di Bali. Jadi pas ini ceritanya apa ya. Berarti dia gak ikut ke Bali dong? Gak. Belum kejar. Belum, belum. Belum tahu keberadaannya om. Belum lahir dia. Belum lahir. Sejauh itu. Jadi waktu di Bali kita satu minggu bener-bener bawa. Aku cuma kayak kira-kira aku bawa nih kurang lebih ceritaku seperti ini gitu. Tapi mereka kan membedahkan. Dan sampai di sana disuruh ceritain setiap halaman itu latar belakangnya apa gitu. Sampai berapa hari, tiga hari kita tetap gak nemuin. Kita meditasi, kita ketemu homeoterapi, kita ketemu beragam orang lah gitu. Untuk menambah insight di film ini. Waktu itu, waktu bikin buku, aku kan melakukan riset di social media. Aku melakukan riset lewat Instastory. Setiap malam itu aku buka forum cerita. Nah, itu cerita yang sangat personal yang aku terima dari teman-teman pembaca aku. Setiap malam itu aku bisa terima 4.000 sampai 7.000 cerita. Nah, cerita-cerita itulah yang kita masukin ke sistem. Nggak, kita masukin ke sistem. Dan kita menemukan tiga keyword problem utama millennials. Dari situlah kita kembangkan cerita itu. Kenapa judulnya jadi NKCTHI? Judulnya itu... Ini judul terpanjang kedua yang harus saya sebut setelah Scary Stories to Tell in the Dark gitu. Yang akhirnya itu pun cuma scary stories aja kita singkatnya pas review gitu. Aku tuh tanpa sadar juga akhirnya membuat bukuku semuanya judulnya akhirnya panjang. Generasi 90-an, generasi 90-an anak kemarin sore. Nanti kita cerita tentang hari ini, kamu terlalu banyak bercanda sama yang akan datang pura-pura bukan manusia. Oh, oke. Aku suka aja bikin repot orang. Oke. Nah, ketika di set sendiri, apa hal yang paling menarik sebetulnya? Ketika ini kan banyak ngomongin soal generation gap seperti itu ya. Ada kesehatan mental generasi muda. Ada sesuatu yang kerasa relate dengan sendiri dan menarik di set? Untuk cerita kan? Kalau untuk di set sendiri mungkin sebenarnya lebih ke ini kali ya, lebih ke skripnya itu sendiri. Itu benar-benar kalau buat aku pribadi, aku merasa ini sangat mencerminkan banyak keluarga di Indonesia gitu. Bahwa benar kata Cecel, kadang-kadang generation gap itu bikin cara berkomunikasi kita, cara menyampaikan apa yang kita rasakan itu berbeda antara anak dan orang tua. Jadi kadang-kadang kita ngomongnya apa, orang tua ngomongnya apa, meaningnya gak sampai ke masing-masing. Jadi ada gap itu dan itu yang coba kita ungkap juga di NKCTHI. Bahwa dibalik keluarga yang bahagia, ternyata ada komunikasi yang tidak berjalan lancar sampai masing-masing dari mereka menyimpan luka. Kayak gitu. Oke. Jadi itu buat aku dari skripnya sendiri sudah menarik sekali. Karena ini ceritanya benar-benar drama keluarga yang mungkin sehari-hari kita melakukan, merasakan itu gitu. Karena banyak juga pesan-pesan yang sampai di kita, akhirnya banyak anak-anak yang menjadikan film ini jadi ajang curcol tipis-tipis ke orang tuanya. Jadi sengaja ngajak orang tuanya biar kayak, ini loh yang aku rasakan gitu. Tapi di satu sisi, anaknya pun jadi tahu sudut pandang orang tuanya gitu. Karena diperlihatkan juga orang tuanya. Kedua sisi ya? Orang tuanya apa sih yang dibalik semua aturan, dibalik semua kemarahan, dibalik semua kunggungan, itu tuh ada ini, ada ini, ada ini gitu. Jadi menarik sekali film ini bisa membuka sudut pandang yang berbeda ke orang-orang lain. Ini jawabannya benar nih kali ini. Iya, udah jadi kali ini ya. Kebetulan khusus lain ini saya udah rehearsal dari setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya. Mereka masih bikin skrip, saya udah rehearsal. Udah latihan buat yang jawab pertanyaannya nih. Jadi ini memang menarik disini adalah generasi muda yang merasakan hal itu, mungkin bisa ngajak orang tuanya nonton bareng gitu ya. Kemudian sambil nonton bareng sepanjang film, gak usah mereka gak usah nonton, cukup ngeliatin muka orang tuanya, terus, ha? 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 Gitu nunjuk layarnya gitu. Karena film ini menariknya, film ini kan non-linear. Iya. Jadi alurnya muncul-muncul-muncul. Oh oke. Gitu dan memperlihatkan banyak perspektif. Gak cuma tentang anak gitu. Tapi orang tuanya pun diliatin sudut pandangnya. Ini yang terdekat aja bapakku sendiri pas nonton. Itu efeknya dia merasa kayak, ini nyindir ya film ini gitu. Nyepeet. Orang tuanya langsung gitu ya. Tapi di satu sisi orang tuanya juga bisa ngajak anaknya untuk, tuh tuh gitu juga. Dia jadi paham. Akhirnya dia jadi kayak, apa ya? Selesai dari ruangan bioskop, ada ruang diskusi yang terbuka. Akhirnya ada pertanyaan, emang ya anak tengah kamu ngerasa gitu ya? Oke. Emang, oh ternyata? Misalnya ada feedback yang aku dapat. Ada dari salah satu dari penonton, yang dia bertahun-tahun tidak bisa memaafkan ayahnya. Ada kebencian lah, ada luka yang dilakukan ayahnya untuk dia. Sampai di, setelah keluar bioskop dia akhirnya baru sadar. Kayaknya bapak saya tidak sejahat itu deh maksudnya. Ada sudut pandang yang tidak pernah dijabarkan mungkin, atau mungkin kita ketimuran agak sulit untuk mengkomunikasikan perasaan ya. Betul. Ada hal-hal yang jadi refleksi di film itu. Untuk keduanya ya, untuk orang tua, untuk anak juga. Dan ya akhirnya itu jadi kayak pembuka diskusi mungkin untuk beberapa keluarga. Ada real story nggak, yang maksudnya yang bisa di-share aja, yang kemudian di-incorporasi ke dalam film ini sendiri? Mungkin nggak di-incorporasikan ke peran ya. Karena kebetulan memang keluarga saya berbeda sekali. Maksudnya saya sendiri di keluarga tuh bukan Aurora gitu. Aku tuh awan. Spotlight is on me. Oke. Nah tapi maksudnya kalau aku sendiri, kadang-kadang generation gap itu pasti tetap ada. Cuma misalnya lebih ke sebagai awan gitu, aku lebih ngerasa kayak mereka banyak aturan-aturan yang tidak. Ketika itu, ketika pasti ada masanya, orang tuh ada istilahnya ada rebellious face-nya lah gitu kan. Betul. Itu dulu terjadi ketika aku jaman SMA, walaupun tetap nggak se-rebellious awan. Ada, selalu ada miskomunikasi ketika itu mereka, maka dari misalnya mereka ingin saya ambil IPA gitu misalnya, instead of IPS. Tapi secara komunikasinya belum terlalu dijelaskan gitu. Jadi kita juga kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih gitu. Jadi dari sisi anak mempertanyakan kenapa, dari sisi orang tua alasannya template gitu. Jadi pasti banyak miskomunikasi. Dan aku rasa itu juga banyak banget terjadi sama banyak teman-teman di luar sana sih. Oke. Iya. Iya sama. Seperti itu. Sebenarnya mirip. Malah kalau pas nonton NKCTHI, ada beberapa scene atau beberapa karakter yang kayak, ya ini dekat ya. Pas aku nonton, aku kira ini aku doang gitu. Ternyata orang-orang yang lain nonton pun juga merasa seperti itu. Salah satunya gitu. Misalnya anak bontot. Awan, posisi aku anak bontot juga gitu. Kebetulan mungkin orang tahu keluarga Minang tuh akan lebih protektif ke anak perempuan. Saya nggak pengen bilang sama lagi ya. Ada yang mirip, ada yang mirip gitu. Jadi beberapa hal ya pastilah gitu. Apalagi bapak gitu, sosok ayah selalu pingin yang terbaik. Apalagi untuk anak perempuan itu paling dijaga gitu. Lihat trailernya aja, itu kayaknya full of emotion banget kan. Wah, itu kayaknya rollercoaster of emotion banget, trailernya gitu. Mana emosi yang menurut dua-duanya nih teman-teman, yang paling bakal kerasa sama audience? Ya ada anger disitu, ada sadness, ada ketawanya juga ada. Kegagalan udah pasti. Patah, terus trauma masa lalu, terus kesedihan, dan tapi yang paling penting sebenernya proses healing sih dalam film itu. Proses pelepasan semua itu. Proses berdamai. Proses berdamai yang harus dihadapi. Yang harus dirasakan saat menonton film itu. Karena film itu emosinya kayak ditahan. Lagi mau sedih ditahan, lagi mau marah ditahan. Sampai akhirnya keluar semuanya. Itu kerasa di meja ini loh. Pas ngomong rilis, Tapi memang kalau misalnya ada yang bilang, film ini aja untuk nangis-nangisan atau sedih-sedihan sih enggak ya. Karena ini bukan film sedih gitu. Justru kalau aku ngeliat film ini, ini film yang sangat heartwarming sekali gitu. Tentang apalagi khususnya aku sebagai Aurora gitu. Ini adalah tentang proses berdamai dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kita sih berharapnya pasti bisa, hal yang sama juga bisa terjadi sama penonton yang menonton film ini gitu. Pada akhirnya kita rilis semua emosinya, kita hadapi semua yang terjadi di masa lalu kita, dan kita berdamai dengan masa lalu kita gitu. Oke, sebelum kita tutup ngobrolannya, apa pesan terakhir deh? Ajakan atau pesan? Untuk penonton kita atau pendengar podcast di rumah ini? Kalau dari aku sendiri sih, aku cuma pengen mungkin dari aku pribadi, aku berharap film ini bisa menyuarakan suara-suara yang selama ini mungkin terpendam, tidak bisa disampaikan, dan harapannya setelah menonton film ini semua yang dipendam itu terwakili lewat film ini dan bisa dikeluarkan gitu. Jadi pesannya apabila kalian menonton film ini nanti jangan dilawan. Dijalanin aja jangan ditahan-tahan karena banyak banget yang selama nonton kayak merasa apa ya? Denial? Iya denial gitu, enggak. Enggak, gue enggak gini. Gue enggak gini, gue enggak gini gitu. Tapi pada akhirnya malah jadi sesek setelah nonton gitu, karena mereka enggak menghadapi apa yang harusnya mereka hadapi gitu. Jadi buat aku sih mungkin pesannya itu ya, buat yang nanti akan menonton film nanti kita cerita tentang hari ini. Pesannya apa ya? Aku sebagai ibunya lah, ibaratnya ibunya dari karya ini. Dari awal visi misiku dan hal yang aku tanamkan ke bayiku ini, karya aku ini, masih sama gitu. Aku pengen manusia, kita, kita semua, aku sendiri, manusia jadi manusia aja. Manusia itu ya sedih, gagal, jatuh, patah, tidak sempurna, ya itu kita. Berusaha untuk berlomba-lomba untuk menjadi sempurna, berusaha untuk terlihat kuat, tidak pernah marah, tidak pernah menangis. Itu menurut aku melangkahi kodratnya. Dan di film itu digambarkan lah seperti itu. Setiap keluarga punya rahasia. Tidak semua apa yang kita lihat itu seperti apa yang mereka rasakan. Jadi, kalau ngeliat jumlah audiens sudah segini dalam hari gini, kayak kita bisa berharap akan ada sequel itu tadi ya. Amin. Nanti kita cerita tentang hari kedua, minggu keempat, bulan ke delapan tahun lalu. Kita kurang lebih sequelnya ya. Ada banyak kan sekarang lagi. Kalau kamu punya masalah yang sama, atau bukan masalah ya, sebetulnya ada challenge yang sama yang kamu ingin obrolkan dengan orang tua, atau orang tua yang ingin bahas dengan anaknya, ini mungkin adalah momen bagus. Ya. Kita nggak usah repot, ajak mereka nonton, sekaligus jadi momen bonding sebetulnya. Ya. Dan itu bisa langsung nonton tentang, nanti kita cerita tentang hari ini, saat ini sudah tayang di bioskop. Entah sampai kapan sepertinya, tapi kalau nggak buru-buru sayang. Betul. Ajak keluarga, ajak orang tua dan ajak anak. Dan jangan lupa follow Podme di Instagram dan di Twitter dengan podme underscore ID. Dan jangan lupa juga streaming untuk mendengarkannya di podme.id dan download aplikasi Podme di Playstore. Oke, dengan begitu kita sampai sini saja. Saya Deddy Dalhan di acara Epilogue Movie Talk di podme.id. Terima kasih ke datangannya. Terima kasih. Sampai ketemu episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih.